Pada teka teki kali ini, aku akan kasih kamu teka teki untuk menebak nama-nama mainan yang sering kalian mainin waktu kecil nih. Buat kamu yang suka main, pasti tau deh. Coba jawab semua pertanyaannya dengan bener ya. Kamu udah siap belum? Kalau udah, langsung aja kita masuk ke teka tekinya. Teka teki pertama Kalau aku kasih clue gambar dan huruf kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini permainan apa ya guys? Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Ayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, betul banget jawabannya adalah ular tangga. Ayo, pasti kalian pernah dong main ular tangga? Buat yang masih salah, tenang aja ya guys. Yuk kita capcus ke teka teki selanjutnya. Teka teki kedua Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa yang kamu pikirkan? Langsung aja 10 detik buat kamu jawab. Kalau kamu jawab congklak, kamu bener banget nih. Itu loh mainan yang pakai biji mirip biji kopi itu. Kamu pasti tau kan? Gimana? Gampang apa susah? Tulis di kolom komentar dong. Teka teki ketiga Hayo, kalau cluenya kayak gini, kamu bisa jawab gak? Mainan yang satu ini, pernah banget aku mainin waktu kecil guys. Kalau udah tau jawabannya, yuk coba jawab dalam 10 detik. Gimana guys? Kalian tau gak ini permainan apa? Jadi jawabannya adalah yo-yo. Kalau kamu tau mainan ini, masa kecil kamu pasti bahagia banget nih. Yuk kita lanjut lagi ya. Teka teki keempat Kalau mainan yang satu ini, sempet booming dimain banyak orang guys. Mainan ini biasanya dimainkan sama 4 orang sekaligus. Coba kamu jawab dan aku mulai waktunya dari sekarang ya. Jadi jawabannya adalah ludo guys. Kamu tau gak? Itu loh mainan warna-warni yang seru banget gitu. Sekarang mainan ini di handphone juga ada kan? Hayo, kamu tau juga gak? Kita capcus lagi ya guys. Teka teki kelima Di teka teki yang ini, gambar dan glunya kayak gini guys. Mainan yang satu ini bisa untuk yang suka main tembak-tembakan juga loh. Hayo, yuk coba dipikir jawabannya dalam 10 detik. Yes, betul banget jawabannya adalah ketapel. Gampang banget kan jawabannya? Yuk kita lanjut lagi ya guys. Teka teki ke enam Di teka teki yang ini, coba lebih fokus ya. Mainan ini biasanya dimainin sama anak perempuan. Kira-kira kalau glunya gambar kayak gini, menurut kalian ini mainan apa ya? Yuk coba jawab dalam 10 detik. Yap, betul banget jawabannya bola bekel. Hayo, siapa disini yang sampai sekarang masih main bola bekel? Kasih tau aku di kolom komentar dong. By the way, kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Teka teki ke tujuh Kalau kalian aku kasih klunya kayak gini, kalian pasti bisa jawab. Nah, kalau kalian pernah main-mainan ini sama temen kalian, pasti seru banget deh. Coba jawab dan timernya aku mulai dari sekarang. Nah, jawabannya pistol air tuh. Kalau kamu gak percaya, coba liat klu gambarnya dengan teliti ya. Yuk kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Teka teki ke tujuh lapan Nah, sekarang kalau kamu liat huruf dan gambar ini, apa sih yang kamu pikirkan? Jawab cepat selama 10 detik. Dimana, kamu jawab apa nih? Jawabannya adalah gamebot guys. Mainan ini juga seru banget kan ya? Hayo, jawaban kamu kali ini bener gak? Teka teki ke sembilan Kalau ada huruf dan gambar ini, kamu tau gak? Mainan yang satu ini juga dikenal sebagai mainan anak perempuan guys. Kira-kira ini mainan apa ya? Coba fokus dan jawab selama 10 detik. Jadi jawabannya adalah boneka. Gampang kan jawabannya? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sepuluh Hayo, di teka teki yang agak susah ini kayaknya kamu bakal kewalahan nih. Untuk lunya, mainan ini caranya dirakit guys. Kira-kira apa ya jawabannya? Langsung aja 10 detik buat kamu jawab. Ada yang bisa jawab gak? Jadi jawabannya adalah Lego guys. Hayo, disini siapa yang pernah main Lego? Kasih tau kita di kolom komentar dong. Teka teki ke sebelas Permainan yang satu ini juga gak kalah seru loh. Hayo, kalau cluenya kayak gini, kamu bisa jawab gak? Langsung aja 10 detik buat kamu jawab. Gimana guys, kamu tau gak jawabannya? Jadi jawabannya adalah Tamiya. By the way, siapa disini yang sering main Tamiya? Teka teki ke dua belas Di teka teki yang ini, gampang dan cluenya kayak gini guys. Untuk dapetin mainan ini, biasanya harus beli Ciki dulu nih. Coba jawab dan aku hitung mundur 10 detik. Yap, betul banget jawabannya Tazos. Gampang apa susah nih teka tekinya? Pasti gampang kan? Yuk kita lanjut lagi ya guys. Teka teki ke tiga belas Kalau mainan yang satu ini, biasanya banyak buat koleksi guys. Kalau kamu tau, pasti bisa jawab. Langsung aja aku mulai waktunya dari sekarang ya. Hayo, kamu udah tau belum? Kalau kamu tau, jangan lupa kasih tau kita di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys. Teka teki tebak nama permainan waktu kita masih kecil yang seru-seru banget. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Kalian bener berapa poin nih? Coba dong kasih tau kita di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka teki kayak gini, Boleh dong di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out. Sub indo by broth3rmax